Untuk itu kami persilahkan kepada Mas Sabrang 15 menit untuk menyampaikan apa yang sebenarnya beliau galau tentang pendidikan kita hari ini. Dipersilahkan Mas Sabrang. Oke bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang intronya ini progresif ini. Pokoknya dibabat KP. Tapi sebelum saya, tadi lihat beberapa referensi bukunya, mungkin saya bisa memberi satu referensi lagi buku yang urusannya sama pendidikan. Ini cukup menjadi perujukan juga kalau yang memang tidak setuju sama pendidikan yang biasa. Ini bukunya John Taylor Gatto, judulnya Dumping Us Down. The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling. Ini bagaimana dia mengkritik mekanisme pendidikan modern. Tadi saya lihat beberapa referensi di situ, oh cocok kok ya ini. Saya ngisroh-ngisroh ini. Gitu. Tadi dimulai dengan pembicara tentang Merdeka Belajar. Ini ada banyak kritikan yang menarik. Sebelum mendalam tentang ngomong Merdeka Belajar, kalau statementnya Merdeka Belajar berarti sebelumnya adalah terjajah belajar gitu ya berarti ya. Asumsinya dari terjajah menuju kemerdekaan ini. Perlu dipertanyakan, terjajahnya di mana, kemerdekanya di mana. Tapi karena saya bukanlah pelaku pendidikan, saya tidak punya hak ngomong banyak tentang itu. Saya adalah hanya pengamat. Dan motivator saja bukan. Saya lebih banyak menjadi demotivator. Tapi saya senang ketika melihat di sini dan melihat rasionya ini. Kalau kita ngomong gini, kalau kita ngomong tentang pendidikan sebelum ngomong pendidikan, yang paling dasar adalah yang disebut sebagai literasi. Literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Saya lihat yang siap buku lebih banyak yang cewek daripada yang cowok. Berarti siap menulisnya lebih banyak yang cewek daripada yang cowok. Nah, nulisnya kapan-kapan saja. Gak apa-apa bisa diingatlah. Terlalu pede dengan otaknya sendiri. Padahal menurut saya itu salah satu skill yang harus kita bangun. Ketika Anda belajar di sekolah, sebenarnya Anda membangun super power. Apa sih super power-nya? Ini yang kadang-kadang kita lupa. Belajar seperti mengumpulkan ilmu, obat, dan segala macam. Iya, tapi pada intinya Anda mengumpulkan super power sepenuhnya. Membangun super power. Super power itu disebut sebagai kemampuan komunikasi. Menyampaikan ide dengan kalimat maupun dengan tulisan. Itu yang harus paling digarisbawahi. Output dari sekolah seharusnya mampu mengkomunikasikan sesuatu dengan jelas, dengan clear. Karena itu yang paling diperlukan dalam hidup. Dalam hidup bersosial itu Anda melakukan gameplay terus-terusan. Gameplay itu interaksi. Dan pada interaksi itu dibutuhkan yang namanya komunikasi yang baik. Nah jangan lupa, Anda kalau pinter sendirian gak bisa mengkomunikasikan, gak ada gunanya. Anda tahu informasi gak bisa menggali lebih dalam, gak ada gunanya. Jadi kemampuan komunikasi itu adalah super power yang harus digali sedemikian rupa. Harus diasah sedemikian rupa. Ini kadang-kadang kita agak lupa apa namanya bahwa ilmu itu bisa dicari dimana saja. Karena gini, kalau zaman dulu ada istilah, Anda pernah mendengar ada istilah menimba ilmu. Betul gak? Datang dari mana istilah menimba ilmu itu? Itu datang dari sebuah asumsi. Kalau menimba dari mana? Sumur. Berarti sumber ilmu itu ada yang namanya dari sumur. Dimana sumur ilmu itu? Sekolah. Betul gak? Sekolah, universitas, sekolah itu tempat dalam society dimana kepadatan ilmunya paling tinggi. Mau cari apa aja di universitas, di sekolah itu ilmunya paling banyak. Makanya datang ke sumur yang namanya sekolah menimba ilmu. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang ada Kiai yang wajahnya bersinar kalau dilihat di malam hari namanya Kiai Google. Wah cuman wajahnya bersinar kalau dibuka itu. Dia gak lagi sumur, hujan deras. Betul gak? Gue gak usah menggali kemana-mana, hujan deras yang namanya kayak Google. Anda tanyain dari mistis sampai fisika bisa semua dia, paham semua dia. Bahkan di Youtube misalnya, itu cara membuka pintu itu ada. Tutorial cara membuka pintu, tutorial cara minum air. Ada, ada tutorial itu. Artinya hujan deras ilmu itu. Luar biasa banyak. Permasalahannya berubah. Dulu kita permasalahannya adalah bagaimana mencari sumber informasi. Sekarang permasalahannya kita kebanyakan informasi. Gimana natanya dengan baik. Karena kalau kebanyakan informasi, seperti ginilah. Kalau kurang air, anda jadinya kekeringan. Kalau tanah kurang air, gak bisa ditanami. Kalau kebanyakan air jadinya banjir. Yang benar adalah menata air. Betul gak? Gitu ya. Jadi dulu era kelangkaan informasi. Sehingga dibutuhkan sekolah. Sekolah-sekolah itu adalah bagaimana alur informasi keilmuan dari generasi sebelumnya bisa diteruskan. Informasi yang apa, buku-buku yang ditaruh di sekolah itu sudah melalui kurasi yang tajam. Kurasi oleh para ahli-ahli lah. Jadi kita terima matang tinggal belajar. Nah sekarang masuk pada era banjir informasi. Kalau tidak bisa memanage, itu nanti jadinya overthinking. Jadinya bingung memilih informasi yang benar. Kenapa? Karena kebanjiran informasi. Dan otak manusia, saya ngomong neuroscience sedikit. Otak manusia itu tidak bisa menerima pilihan lebih dari sembilan. Kalau anda prasmanan, ada pilihan makanan cuma satu, mesti misu. Pelit dikisang doma, gak ada pilihan. Tapi kalau pilihannya seratus, bingung yuan. Nah jadi memang manusia ada limit seberapa pilihan yang bisa dia, apa namanya, bisa dia maknai. Sehingga ketika saya ngobrol sama Gus Fais, ngobrol saya lah sedang mengembangkan metodologi. Bukan saya sebenarnya mengembangkan. Ini metodologi yang dikembangkan oleh Nicholas Luhman. Di mana dia salah satu bapak dari sistem teori psikologi. Itu sistem teori adalah hipotesis paling kompleks di dunia tentang society saat ini. Nah dia mengumpulkan ilmu dari segala bidang. Catatannya itu bisa sampai 90 ribu. Dan dia dalam 30 tahun bisa memproduksi 70 buku, 600 jurnal ilmiah di berbagai bidang ilmu. Itu kan mengerikan. Apakah orangnya tiap hari kayak orang gendeng, belajar, nulis, enggak. Hidupnya santai. Loh kok bisa dia seperti itu? Ternyata ada metodologinya. Ada caranya bagaimana kita cepat pinter tapi males belajar. Itu arek-arek seneng mesti ngomong. Gelem rake, males belajar pinter cepat. Oh gelem rake gitu. Tapi perlu digarisbawahi loh. Males belajar itu bukan berarti tidak belajar. Kadang-kadang salah tangkep nih. Maunya tidak belajar terus pinter. Enggak bisa, enggak bisa, tidak belajar. Kamu tetap harus belajar. Cuma efektif belajar satu jam sehari bisa pinter, cepat. Kan itu menarik itu. Nah tapi metodologi itu nanti akan saya, enggak bisa kita omongkan lewat seminar kayak gini, harus ada kelas dan harus ada caranya, harus ada kurikulumnya dan seterusnya. Kapan-kapan pasti saya balik ke sini. Yang tertarik nanti saya workshop langsung. Dua jam, tiga jam. Apa namanya. Karena saya pengen membagi itu. Menurut saya itu kebutuhan. Karena anak sekarang itu sudah baca buku kita setengah mati. Kebiasaan setiap hari baca status kok. Iya enggak? Tapi jangan lupa ketika Anda menulis status itu Anda berpikir. Iya enggak? Itu produksi, itu komunikasi. Betul enggak? Walaupun kalau Anda lihat status Anda dua tahun yang lalu, apa perasaan Anda? Hah? Malu ya? Alay. Iya. Itu tandanya Anda sudah tumbuh. Karena Anda sudah bisa menertawakan diri Anda yang kemarin. Jangan lupa sepede-pede-nya Anda sekarang akan ditertawakan dirimu dua tahun kemudian. Setiap saat. Nanti kalau udah dewasa dikit ditertawakan. Yalah kok aku kok kok kemarin. Tapi enggak apa-apa. Itu namanya proses tumbuh. Proses belajar seperti itu. Nah, menurut saya Merdeka Belajar ini adalah inasiatif yang bagus. Cuman kalau bisa menurut saya lebih merdeka. Anda coba lihat. Di KBBI definisi pendidikan di bahasa Indonesia. Itu saya komplain sampai ke Kementerian Pendidikan. Kita kalau punya kata-kata harus hati-hati dengan maknanya. Karena maknanya itu akan menjadi referensi dari semua orang. Di Indonesia, kalau enggak percaya lihat KBBI Indonesia. Definisi pendidikan adalah sebuah cara untuk membentuk perilaku manusia. Menurut Anda benar atau salah itu? Membentuk perilaku manusia benar atau salah? Itu bukan ekspresi pembebasan. Itu ekspresi tirani. Karena Anda dibentuk sedemikian rupa seolah-olah gurunya paling tahu kamu seperti apa. Padahal, generasi sekarang kan generasi yang tidak belajar dari orang tua. Masih bingung nih. Ada di sini yang belajar Instagram dari orang tua? Anda nginstal TikTok, tanya sama bapakmu ada? Enggak ada ya? Justru bapakmu yang tanya sama kamu. Bener enggak? Iya enggak? Gimana Instagram? Gimana TikTok? Saya mengatakan bahwa generasi ini generasi unik. Kenapa? Karena dia masuk pada sebuah teknologi yang dia tidak bisa belajar dari generasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya gini, kalau pemerintah mengatakan ayo toh bersosial media yang santun siapa yang bikin standar? Belajar dari mana normanya? Uang kita ini pengguna sama-sama pengguna baru ya? Bahkan penyebar hoax terbanyak itu orang tua, bukan anak muda. 70% hoax itu tersebar karena orang tua. Kalau anak muda, karena dia tahu bahwa informasi gampang diklarifikasi, nyari di Wikipedia dan seterusnya, enggak gampang untuk menyebar hoax. Anda punya grup keluarga WA? Coba diperhatikan yang paling banyak nyebar hoax siapa? Ketawa pasti. Ada Budi yang itu, atau Pak De yang itu kan gitu. Nah, karena gini sambungannya, sosial media apa internet, itu adalah tempat komunikasi. Betul enggak? Dan saya tadi mengatakan, bahwa komunikasi adalah super power dari Anda belajar di sekolah ini. Dan saya pengen mengatakan satu kalimat lagi, ini bukan kalimatnya saya, ini kalimat Nicholas Luhman yang saya katakan tadi. Dia mengatakan begini, society hanya terjadi karena emergence dari komunikasi. Artinya society hanya terjadi kalau ada komunikasi. hukum itu ada enggak sih? Kalau di sini ya enggak ada, orang enggak ada yang bersalah kok. Kalau di meja pengadilan baru hadir yang namanya hukum, ketika komunikasi terjadi. Betul enggak? Ekonomi ada enggak sih? Gini enggak ada ekonomi. Tapi ketika terjadi komunikasi, pertukaran barang dan uang, terjadilah yang namanya ekonomi. Jadi penting banget yang namanya komunikasi. Bahwa kemudian teknologi yang terbaru berhubungan dengan cara komunikasi, artinya akan terjadi perubahan besar dalam tata society masa depan. Dan Anda adalah titik tengah perubahan itu. Karena Anda adalah generasi pertama dari yang menggunakan cara komunikasi yang baru. Paham maksud saya ya? Jadi Anda bukan hanya mengalami teknologi baru, Anda adalah pionir dari budaya teknologi baru tersebut. Kalau Anda ngawur di sosial media, enggak cuma Anda yang punya problem, tapi generasi berikutnya akan nyontoh dari Anda. Padahal informasi, padahal sosial media dan internet, bukankah itu tempat yang luar biasa untuk belajar kalau kita bisa memakainya? Benar enggak? Ya? Luar biasa itu. Kita harus bisa membedakan. Ada data. Apakah data itu sesuatu yang bisa kita tangkap, kita kuantifikasi, kita tulis. Itu namanya data. Kemudian dari data itu bisa kita olah menjadi informasi. Apa itu informasi? Adalah data yang punya makna untuk kita. Ada kok data-data yang enggak ada maknanya buat Anda? Misalnya, saya kasih data. Limit dari bintang yang bisa menjadi black hole adalah sekitar 2,3 tahun cahaya. Ada gunanya enggak buat Anda? Tahu maknanya enggak? Enggak juga tuh. Itu artinya belum informasi, itu baru data. Data informasi adalah data yang Anda memiliki makna buat Anda. Di internet itu kita harus bisa memilah itu. Oke, informasi. Di atasnya informasi apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan adalah informasi yang bisa kita manfaatkan untuk memecahkan masalah. Banyak informasi yang kita pahami, tapi enggak berguna untuk memecahkan masalah kita. Contohnya cerita tentang sambu misalnya. Semua orang mendengarkan, semua orang membaca, memecahkan masalahmu. Apa itu saja? Hah? Ngomong aja tadi, mak celokop gitu ngomong aja. Seru biar gayeng ini. Karena saya bukan guru, enggak apa-apa, bebas. Anda enggak perlu hormat sama saya. Kalau sama guru, hormat harus. Kalau sama saya, enggak usah hormat. Gasru aja. Di atas informasi, di atas pengetahuan, itu ada yang namanya insight. Insight adalah intisari, galih, hakikat dari pengetahuan tersebut. Nah kalau insight sudah punya sistem, itu namanya kemudian adalah wisdom. Kenapa saya perlu mengatakan ini? Karena saya ingin mengingatkan. Bahwa, ada sumber daya dalam diri Anda yang terbatas. Yaitu namanya waktu. Anda waktunya terbatas, betul enggak? Semua waktu modalnya sama. Bentar lagi ya, udah 15 menit sepertinya. Tapi 2 menit lagi. Saya ingin ngajak kita sadar itu. Apa namanya bahwa, kita punya sumber daya terbatas yang namanya waktu. Waktu itu digunakan buat apa? Saya mengusulkan ada dua, buat dua hal. Pertama, gunakan waktu untuk investasi kepada dirimu sendiri. Paham maksud saya? Investasi ilmu, investasi kesehatan, investasi pengetahuan, investasi kesolahan apapun. Tapi gunakan waktu untuk investasi kepada diri Anda sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu enggak investasi sama dirimu sendiri, jangan harapkan orang lain mau investasi sama kamu. Gunanya sertifikasi apa sih? Menunjukkan bahwa saya sudah berinvestasi ilmu kepada diri saya, sampai saya punya sertifikasi, sehingga orang lain mau mempekerjakan Anda, mau berinvestasi kepada Anda. Jadi penting untuk investasi kepada diri. Nomor dua, investasilah kepada sekitar. Hoironas anfahumlinas. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat untuk sekitarnya. Karena kalau kamu pinter sendirian, kancang-kancangmu goblok, ya stress musti. Iya enggak? Kamu punya ide besar, ini ide bagus, luar biasa, temenmu enggak ada yang paham. Alah pekole, ngobong-ngobong-ngobong, gitu malah. Jadi penting untuk kita saling belajar satu sama lain. Kalau yang kamu tahu, kamu ajarkan, yang kamu enggak tahu, kamu belajar. Jadi pinter bareng cepat. Nah, saya harap beberapa, saya enggak ingin panjang-panjang, karena ingin lebih banyak diskusi tadi ya. Oke, kuncinya adalah yang pengen saya share itu. Diambil monggo, enggak monggo. Saya enggak lebih pinter dari senjenengan, kebetulan saya cuma lahir lebih dulu. Gitu aja. Dan saya juga ngalami seperti Anda. Saya adalah pengguna Twitter, paling 100 orang pertama di Indonesia juga. Awal-awal saya, saya pengguna Sulia yang enggak terkenal di Indonesia, saya pengguna Yelp juga yang enggak terkenal di Indonesia. Itu, saya mencoba itu semua, karena saya pengen tahu perkembangannya kemana sih. Karena kita generasi muda punya tanggung jawab itu. Jadi, saya ingatkan lagi, Anda sekarang sudah hujan deres informasi, gunakan waktu dan atensi Anda untuk menginvest pada dirimu sungguh-sungguh, dan menginvest pada sekitarmu. Karena semua investasi akan menghasilkan sesuatu yang positif di belakang. Amin. Moga saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.